Intro Kalian pernah denger gak sih mitos yang bilang kalau kucing hitam itu pertanda atau pebawa sial? Yap, mitos semacam itu memang sudah berkembang di masyarakat dan tidak sedikit pula orang yang mempercayainya. Nah, kalau tadi itu mitos yang sering kalian denger di masyarakat kita, kalian penasaran gak sih mitos-mitos lain dari berbagai belahan dunia soal binatang imut satu ini? Dilansir dari Mental Floss, berikut ini ada 5 mitos soal kucing yang mesti kalian tahu. Penasaran mitosnya seperti apa? Langsung cek di sini guys! Tetapi sebelum lanjut, support terus channel kami dan jangan lupa subscribe, like, komen, and share video ini supaya bermanfaat untuk kita semua. Semoga sukses, keep smart, and share your creation! 5 Mitos Soal Kucing Dari Berbagai Negara Belanda Di Belanda, masyarakatnya percaya kalau kucing adalah binatang yang suka bergosip. Karena mitos ini juga biasanya orang Belanda sering kali menghindari kucing ketika akan melakukan pembicaraan yang bersifat rahasia. Wah, buat kalian yang punya peliharaan kucing dan sering curhat sama kucingnya, kalian pasti terkenal di antara para kucing tetangga. Jepang Di Jepang lain lagi mitosnya, masyarakat di negeri Sakura percaya apabila kucing mencuci muka dengan cakarnya, berarti orang yang rumahnya ditinggal di sang kucing akan kedatangan tamu. Wah, lumayan nih! Bisa siap-siap lebih awal kalau mau ada tamu. Italia Pernah dengar kucing bersin? Kalau kita lihat kucing bersin, pasti bawaannya bikin kita kasihan dan nyangka kucing itu bakal sakit, kan? Beda halnya apabila ada kucing yang bersin di Italia. Orang Italia bakal senang banget kalau lihat kucing bersin. Karena menurut mitos di sana, jika kita melihat kucing bersin, berarti kita akan mendapatkan rezeki dalam waktu dekat. Wih, kalau bisa kucingnya kita kasih merica sedikit ya hidungnya, biar dapat rezeki terus. Amerika Serikat Menurut kepercayaan di Amerika Serikat, apabila kalian lihat seekor kucing hitam berjalan menuju kapal dan kemudian berjalan menjauh, maka kapal tersebut akan tenggelam. Mitos ini terutama dipercayai oleh para bajak laut di zaman dahulu. Hmm, jangan-jangan dulu Titanic juga sempat dilewati seekor kucing hitam ya. Hmm, mungkin aja kan? Eropa Utara Kawasan Eropa Utara memiliki mitos yang terbilang sedikit ekstrim. Mitosnya menyebut jika seekor kucing melompati kuburan seseorang, orang tersebut akan bangkit lagi sebagai vampir. Nah, gimana guys? Mitosnya unik-unik bukan? Tapi namanya juga mitos. Belum ada penjelasan ilmiah untuk menjelaskan nyata atau tidaknya. Jadi jangan terlalu mudah percaya ya guys. Terima kasih telah menonton!